Dan semoga Bapak Jepomis keluarga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, selalu amanah dalam menjalankan tugasnya untuk negara kita Indonesia Rakyat. Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggera ini dalam program hebat banget, pasti hebat. Sri Wahyuni 38 tahun warga Tawang Sari ini benar-benar membuat pas pampres harus bekerja ekstra dalam menjaga ring 1. Pasalnya ia nekat menerobos penjagaan demi bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo saat kunjungan kerja di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Sukaharjo pada Kamis 11 Agustus 2022. Kala itu setelah seluruh rangkaian acara kunjungan kerja di Desa Sanggang Rampung, Jokowi berjalan menuju mobil dinas yang sudah disiapkan. Tiba-tiba dari arah kerumunan Sri Wahyuni berlari kencang menuju ke mobil dinas Presiden. Sambil berlari dirinya berteriak memanggil nama Jokowi. Melansir tribun Solo pas pampres kemudian mengejarnya namun Sri seakan-akan tidak takut dengan gagah dan galaknya pas pampres. Sri terus berlari sembari menghindak. Ketika dimintai konfirmasi, emak-emak itu menangis histeris dan mengaku dirinya saat itu hanya ingin bersalaman dengan Presiden Jokowi. Sri mengaku sangat senang bisa sedekat itu dengan Presiden. Meskipun dirinya harus ngos-gosan dan dikejar pas pampres terlebih dahulu. Jokowi yang melihat usaha warganya yang ingin menyapa itu kemudian mempersilahkan warga itu mendekat dan berjabat tangan. Seperti biasanya Jokowi juga memberikan warga itu tas bingkisan yang berisi sembako. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. Bye bye!